Intro Suatu ketika di Gunung Ida, hiduplah seorang pengebala yang baik hati. Selain kebaikan hatinya, dia juga memiliki perhatian yang luar biasa akan banyak hal. Dia juga memiliki kelembutan yang dapat membuat setiap orang terpesona kepadanya. Gunung Ida adalah tempat di mana Dewa Zeus disembunyikan dari Kronos, sekaligus tempat di mana masa kecil Dewa Zeus dihabiskan. Terkadang, Zeus mengingat masa mudanya dan mengarahkan pandangannya kepada gunung ini. Dengan hal itu, akhirnya dia sering memperhatikan pengembala yang berada di Gunung Ida. Awalnya, dia menyimpan rasa kagum terhadap pengembala itu. Pengembala itu bernama Ganymede. Karena tidak sanggup menahan gejolaknya kepada Ganymede, akhirnya Dewa Zeus merubah dirinya menjadi elang raksasa. Pada saat Ganymede sedang mengembalakan sapinya, akhirnya Ganymede diculik. Kemudian, Zeus menyuruh Dewa Pembawa Pesan yaitu Dewa Hermes untuk memberikan hadiah kepada orang tua Ganymede dengan memberikan kuda abadi yang dapat berjalan di atas air kepada ayah Ganymede. Sesampainya di Olimpus, Zeus memberinya keabadian dengan menaruhnya pada rasi bintang Aquarius dan muka yang awet muda. Ganymede ditugaskan untuk membantu Debe membawa minuman untuk para dewa. Semua dewa-dewa menyukai Ganymede kecuali Dewi Hera, istri sekaligus saudara dari Zeus. Menyadari bahwa anaknya ditempatkan sejajar dengan dewa dan diberikan keabadian oleh Dewa Zeus, ayah Ganymede pun juga merasa senang akan hal tersebut dan merestui anaknya untuk melaksanakan tugasnya kepada Dewa Zeus. Dengan cerita ini juga membuka salah satu sisi paling gelap dari Dewa Zeus, di mana Zeus yang hidup penuh dengan gelora sepanjang hidupnya, hingga sering membuat permasalahan dengan istrinya Dewi Hera, hingga menyebabkan peperangan dan bencana yang teramat dasyat.